Selamat datang kembali di channel kemasan bola Utrecht vs Venezia Ifar Jenner cadangan J.I.J.S. Mainful oleh Ramuni Sukses Duri Panggung Dua pemain timnas Indonesia Ifar Jenner dan J.I.J.S. masuk dalam sekuat untuk laga uji coba pramusim antara Utrecht vs Venezia namun, hanya I.J.S. yang mendapat kesempatan bermain di pertandingan ini Sayangnya, Jenner sama sekali tak mendapat kesempatan bermain di laga ini padahal, di laga sebelumnya Jenner sempat menjadi starter dan bahkan mencetak gol cantik Di lini tengah, pelatih Utrecht Ron Jans lebih memilih untuk memainkan gelandang asal Irak, yang sempat bermain untuk Manchester United, Zidane Iqbal. J.I.J.S. main 90 menit penuh Sementara itu, pelatih Anjar Venezia Eusebio Di Francesco memberi kepercayaan terhadap J.I.J.S. untuk turun sebagai starter Menurut catatan, ia tampil selama 90 menit penuh Keputusan Di Francesco ini juga menepis rumor yang menyebut bahwa J.I.J.S. Akan hengkang ke klub lain pada jendela transfer musim panas kali ini Terbukti, I.J.S. semakin diandalkan di lini belakang Venezia Sebelumnya memang berada isu bahwa I.J.S. tengah didekati oleh sejumlah klub Salah satunya adalah Torino Yang kini dibesuk pelatihnya di Venezia musim lalu Paolo Fanoli Oleh Romani mencetak gol Pada laga ini terdapat satu lagi pemain yang memiliki darah Indonesia Dia adalah striker Utrecht Oleh Romani, pemain 24 tahun ini Masuk sejak pertengahan babak kedua Oleh Romani pun sukses mencuri panggung Dengan mencetak gol pada menit ke-8-2 Untuk membuat skor menjadi imbang 1-1 Romani semakin memantapkan posisinya Di tim utama Utrecht Oleh Romani menjadi salah satu Nama striker paling gencar disebut Menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya Namun, sejauh ini belum ada kabar lanjutan dari rumor ini Sayang, Utrecht gagal memaksakan hasil imbang Setelah Nanzio Lela masuk Mencetak gol pada menit pertama Masa injury time Untuk membawa Venezia menang secara dramatis Dengan skor 2-1 Setelah Nanzio Lela Setelah Nanzio Lela Setelah Nanzio Lela